Intro Seperti inilah yang terjadi setiap hari di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum al-SPBU di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Antrean panjang kendaraan truk berada di sisi kiri jalan, sulitnya mendapatkan BBM solar membuat para sopir harus rela mengantre berjam-jam, bahkan harus menginap di jalan demi mendapatkan BBM solar. Salah satu sopir truk, Amir mengaku, dirinya terpaksa menginap di jalan lantaran kesulitan mendapatkan BBM solar di setiap SPBU. Menurutnya kelangkaan ini terjadi hingga sebulan lebih. Jadi semuanya di Parepare sampai di Makassar itu antar semua itu Pertamina Pak, SPBU. Jadi harus bermalah Pak? Iya harus bermalah, karena tidak bermalah tidak bisa dapat. Kalau dapat berapa jatah yang dikasih? Ya paling 400 ribu. 400 ribu itu berapa liter kiri-kiri Pak? Sekitar 50 ribu lebih. 50 ribu Pak? Iya, 50 liter lebih. Kalau antrean ini Pak, tadi ini berapa panjangnya kiri-kiri berapa meter? 400 kilo. Ya mungkin sekitar ada 1 kilo lebih Pak. Ya bagaimana kita bisa artinya bisa enak ambil solar di SPBU Pak ya? Sudah berapa lama begini Pak? Sudah lama Pak begini. Berapa lama? Berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Kalau kurang lebih nih sekitar 1 bulan. Begini terus Pak? Iya. Para sopir hanya bisa berharap kepada pemerintah, kelangkaan BBM solar dapat segera teratasi, sehingga aktivitas pengiriman barang maupun lainnya tidak terkendala dari Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare. Terima kasih pula BUTON Terima kasih telah menonton! Terima kasih.